Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih kita mulai ibadah pagi ini kita bernyanyi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang diciptakan menurut rupa Allah Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Dalam nas ini Jakobus menegaskan pentingnya penguasaan lidah bagi kehidupan orang percaya Jakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti api Ia dapat hutan yang besar ayat 5B Begitu juga lidah manusia Satu organ tubuh yang kecil Bisa keluar umpatan cacimaki atau suatu kutukan sekalipun Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah itu tak bertulang Itu dikarenakan seringnya kita kurang bertanggung jawab terhadap apa saja yang kita ucapkan Dan tidak berpikir panjang tentang dampak perkataan tersebut Memang tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah sesuatu yang buas Yang tidak terkuasai Dan penuh racun yang mematikan Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 8 Saudara-saudari terkasih Kita harus bisa menjaga lidah kita Dengan cara menaklukannya Di bawah pimpinan roh kudus Sehingga lidah kita tetap terjaga Dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain Maka dari itu kita harus berani berkata Aku hendak menjaga diri Supaya aku jangan berdosa dengan lidahku Aku hendak menahan mulutku dengan kekang Sebagaimana yang tertulis dalam Masmur 39 ayat 2 Biarlah kita menggunakan lidah kita Untuk memuji nama Tuhan Bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaannya Yang besar dan memberitakan kabar keselamatan Kepada siapapun yang kita temui Amin Kita berdoa Kami bersyukur dan menerima kasih Untuk firmanmu ya Bapak Yang memberikan pengertian kepada kami Dan mengingatkan kami agar kami mampu waspada Dan menjaga lidah kami Atas setiap perkataan-perkataan Yang akan kami sampaikan Biarlah ya Tuhan Kami mampu melaksanakan firmanmu Dengan tuntunan roh kudusmu Berkati kami dalam aktivitas kami Untuk suatu hari ini Sehingga kami dapat pakai waktu kami Untuk memuliakan namamu Berkati juga Bapak jemaatmu yang sakit Mari engkau akak sakit penyakit mereka Dengan tanganmu yang penuh kuasa mucijat Kau pulihkan dan engkau sembuhkan mereka Dan engkau berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani Sebab engkau adalah Allah kami Tidak ada yang mustahil bagimu Berkati juga jemaatmu ya Tuhan Yang dalam pergumulan Dalam duka Kau Tuhan yang menopang iman percaya mereka Kau Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan Agar mereka tidak jatuh Tapi tetap memiliki pengharapan Engkau adalah Allah kami Yang menjadi sahabat kami yang sejati Demikian juga Bapak Kami berdoa buat jemaatmu yang berulang tahun Kau Tuhan yang memberikan umur panjang dan kesehatan Kau Tuhan yang membukakan hati mereka Agar mereka mengucap syukur Semua itu karena berkat kasih keurahan Kami mendoakan anak-anak kami Bapak berkati Agar anak-anak kami mampu Selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan Dan menghormati orang tua Menuruti nasihat orang tua Serta mampu melakukan yang baik yang berkenan Di hadapanmu Dan dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik Dalam hidupnya Dan biarlah kami orang tua selalu Menasihatkan anak kami dengan firmanmu Sehingga anak kami dipenuhi oleh berkat-berkatmu Dan kami juga orang tuanya Ya Bapak berkati setiap pelayanan Di tengah-tengah gerejamu Agar menjadi saluran berkat Buat jemaatmu yang menerima dan melakukannya Terima kasih Bapak Kuduskan kami dari dosa kami Hingga kami layak menerima berkat kasih Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa Amin Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan persekutuan Rauh Kudus Itulah yang menyertai kamu Amin Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Selamat beraktifitas hari ini Sialo Terima kasih